Pemirsa Soto merupakan kuliner yang banyak diminati oleh masyarakat tak terkecuali juga bagi masyarakat Jambi. Bagi Anda pecinta makanan yang satu ini, kini di kota Jambi sudah ada kedai makanan yang menyajikan Soto Semarang khas kuah bening yang diberi nama Kedai Garasi. Kedai Soto satu ini menyajikan kuah Soto Bening yang dipadukan dengan beberapa lauk pelengkapi yang menggugah selera. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Soto menjadi salah satu kuliner asli Indonesia yang banyak disukai masyarakat dan tak terkecuali juga bagi masyarakat Jambi. Banyak Soto yang dapat kita temui di sekitar kita, salah satunya Soto Semarang yang dikenal dengan kuah yang bening, gurih dan juga menggunakan daging ayam kampung. Di kota Jambi sendiri ada sebuah kedai makanan bernama Kedai Garasi yang menyajikan menu Soto Semarang, di mana Soto yang satu ini terdapat lauk pelengkap berupa sate-satean, perkedal dan tempe mendoan. Di tangan Robi, owner Kedai Garasi menyulep garasi mobil menjadi kedai Soto ayam yang menjual Soto khas Semarang. Di sini juga terdapat beberapa pelengkap yang sudah disajikan langsung di meja. Robi mengatakan awal mula berdirinya usaha kuliner tersebut karena dirinya ingin memakan soto ayam dengan khas kuah bening yang jarang dijumpai di Jambi. Sehingga muncullah ide untuk membuka usaha soto ayam khas Semarang yang sudah berdiri sejak 2 bulan lalu. Kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Kenapa yang membuat kedai ini itu berbeda dari kedai yang lain? Karena ini kan khas Semarang ya. Nah, khas Semarang itu kuah bening. Itu yang menurut saya berbeda. Terus rempah-rempahnya pun lebih banyak. Awalnya dari Iseng sih tadinya. Iseng karena saya cari orang Jawa tadi cari makan di Jambi ini kebanyakan kuah santan. Sedangkan saya ini biasa makan santan. Terus ada tempat, Iseng jualan. Ternyata peminatnya banyak. Dan rata-rata banyak kan sih orang Jawa sih. Untuk menu di kedai saya ini, kedai garasi. Satu mangkuk soto itu yang campur itu Rp6.000. Karena di Sumatera ini, khususnya di Jambi, banyak yang minta pisah. Jadi harganya Rp10.000. Nah, nasi yang pisah. Terus untuk sate-sateannya semuanya setiap pukul rata Rp3.000-an. Ia sedikit memodifikasi soto ayam Semarang, yang tadinya nasi dan sotonya dicampur menjadi divisah. Hal ini untuk mengikuti selera masyarakat Jambi yang tidak suka jika sotonya itu dicampur dengan nasi. Lilis Norvera Aji, Jek TV melaporkan.